jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat google form google form itu seperti ini mungkin bapak ibu pernah melihat google form yang bentuknya seperti ini ini dibuat dengan akun google ini untuk penilaian akhir semester disini ada nama tanggal token dan password bagaimana cara kita membuatnya mari simak tutorial berikut yang pertama disini saya akan mengajarkan dari pertama kita membuat akun gmail dulu anggap kita belum punya email jadi kalau sudah punya email silahkan bapak ibu masuk dengan akun gmailnya masing-masing namun disini saya akan mencoba untuk membuat akun gmail baru klik gmail tampilannya seperti ini kemudian pilih gunakan akun yang lain karena sudah ada akun disini kita coba buat akun buat akun sebelah kiri untuk diri sendiri kemudian beri nama depan arti kusnadi kemudian saya kasih arti kusnadi tuliskan sandinya yang sama dengan konfirmasi sandi juga disamakan kemudian ini sampai nama pengguna di ini sudah benar ketika klik kita klik berikutnya nama pengguna ini tersedia nah yang ini nama pengguna telah digunakan oleh orang lain maka kita harus cari nama yang lain disini saya coba arti kusnadi 10 sampai warna merah ini menjadi bisa diterima untuk membuat akun baru nah disini kita harus menggunakan nama yang unik nah disini saya menggunakan arti 10 kusnadi berarti nanti arti 10 kusnadi ini akan menjadi akun gmail bapak ibu semua arti kusnadi 10 kusnadi arti at gmail.com kemudian beri nomor hp alamat pemulihan tanggal lahir kemudian jenis kelamin klik berikutnya jangan sekarang tadi saya pilih karena hp nya sedang saya gunakan kemudian klik saya setuju nah dengan demikian akun gmail yang kita buat barusan telah jadi ingat tadi sangat gampang sekali sebenarnya membuat akun gmail namun yang harus diperhatikan adalah membuat username nya tidak boleh sama dengan username yang sudah pernah ada sebelumnya jadi kita harus membuat akun gmail yang benar-benar belum pernah digunakan oleh orang lain jadi bentuknya seperti ini ini gmail untuk email kita nantinya klik saja berikutnya kemudian ok nah kemudian untuk membuat google form kita harus buka drive klik saja drive di pencarian klik yang paling atas google drive dan buka drive anda nah setelah terbuka ini masih akun yang lama maka harus saya ganti dulu ke akun drive yang baru tadi barusan kita buat tadi dengan akun gmail yang baru ya ini arti 10 kusnadi maka akun gmail yang ini masih baru sangat baru jadi masih kosong drive saya nah bagaimana cara untuk membuat google form yang tadi saya lihatkan di awal kita buka menu baru atau plus baru disini kemudian ada folder upload file upload folder google dokumen google spreadsheet dan google slide ini beberapa menu dan tidak ada disini kita klik saja lainnya kemudian klik google formulir ya google formulir tunggu sejenak beberapa saat nah disini tulisannya formulir tanpa judul maka untuk kegunaan yang pertama kita coba untuk membuat absen nah disini saya tuliskan absensi kelas kelas 11 silakan isi absensi berikut nah disini saya berikan nama untuk formulir ini namanya absensi kelas 11 kemudian dibawahnya ini deskripsi saya tuliskan silakan isi absensi berikut nah ini judul judul ini akan dijadikan nama untuk foldernya nanti nama untuk file ini kemudian beri nama pertanyaan yang pertama misalkan untuk absensi ini yang diperlukan adalah nama maka nama dan bentuk nama disini ada beberapa pilihan untuk pilihan jawabannya ada jawaban singkat paragraf pilihan ganda kotak centang drop down upload file skala linier kisi pilihan ganda petak petak kotak centang tanggal dan waktu nah disini karena nama nama artinya cukup dengan jawaban singkat kemudian wajib diisi nah jadi nama ini wajib diisi oleh siswa nanti ketika kita menggunakan absen ini untuk menambahkan pertanyaan berikutnya silakan klik tambah kemudian tulis pertanyaan kedua misalkan disini adalah kelas nah kelas disini saya tidak menggunakan pilihan ganda saya coba pakai kotak centang nah kelas ini saya tulis sebelah seminya misalkan dan sebelah is dimana nanti mereka hanya bisa memilih salah satu dari kelas ini maka di bawah kita klik titik 3 kemudian validasi respon disini kita berikan validasi jadi mereka pilih paling sedikit artinya mereka bisa memilih paling sedikit berapa tergantung tergantung pengaturan kemudian kalau paling banyak berarti mereka bisa memilih sebanyak berapa dan disini saya berikan pilih persis pilih persis satu maksudnya adalah mereka hanya bisa memilih salah satu dari pilihan pilihan ini teks kesalahannya misalkan maaf pilih salah satu kelas jadi nanti ketika mereka memilih kedua kelas maka akan ada peringatan bahwa mereka disuruh pilih salah satu kelas saja dan ini wajib diisi juga kemudian yang ketiga akan kita masukkan NISN misalnya NISN ini berbentuk angka maka jawaban singkat jawaban singkat namun disini validasi responnya validasi responnya kita buat angka validasi respon disini ada angka teks panjang dan ekspresi regular angka ini adalah membatasi siswa untuk menjawab angkanya mau kita atur berapa misalkan lebih dari kurang dari kurang dari sama dengan atau sama dengan tidak sama dengan ini tergantung pengaturan antara tidak diantara adalah angka kemudian bilangan bulat nah karena disini saya menggunakan angka maka angkanya yang saya mau adalah lebih dari 99 oh tidak nesn ini bagusnya menggunakan teks karena kita kemudian teks atau menggunakan panjang jadi bisa kita pilih saja angka teks atau panjang nesn sebaiknya menggunakan panjang karena nesn itu saya baru ingat minimal memiliki 10 angka jadi karakter maksimum yang kita gunakan disini adalah panjang jadi panjangnya minimum ada 10 angka maksudnya kita menggunakan panjang jumlah karakternya minimum 10 angka jadi tidak menggunakan angka tidak menggunakan teks tapi menggunakan panjang angka tadi digunakan kalau benar-benar angka karena saya baru ingat ternyata di nesn itu ada 0-0 di depan ada juga yang siswa miliki nesn 0-0 di depan jadi kita harus memberikan validasinya bahwa menggunakan panjang minimal 10 karakter maaf nesn yang dimasukkan salah ini ketika siswa memasukkan nesn 1, 2 atau 3 angka saja kurang atau lebih nanti ketika mereka memasukkan tidak sesuai maka peringatannya maaf nesn yang anda masukkan salah kemudian ini juga wajib dijawab kemudian yang berikutnya dalam bentuk tanggal misalkan disini saya tulis tanggal lahir nah tanggal lahir maka otomatis disini google formnya sudah menunjukkan tanggal dan nanti mereka akan memilih tanggal berapa mereka lahir langsung saja wajib diisi sangat simple sekali kemudian yang berikutnya adalah nama kelas nesn tanggal lahir kemudian yang terakhir adalah tempat lahir jadi tempat lahir ini saya tuliskan tempat lahir karena tempat lahir yang ditanyakan maka jawaban singkat dan teks jawaban singkat saja dan ini tidak perlu validasi karena tempat lahir siswa itu beda-beda dan ini saya berikan wajib diisi untuk melihat hasil dari apa yang telah kita buat silahkan klik tanda perhatian jauh disini nah ini nanti siswa akan melihat dalam posisi seperti ini ini saya contohkan ketika saya mengisi Ardi Kusnadi kemudian nah ketika kedua-duanya dicentang oleh siswa maka mereka mendapat peringatan maaf pilih salah satu kelas sehingga hanya bisa memilih salah satu dari kelas ini nesn ketika mereka menuliskan tiga karakter saja hurufnya misalkan tanggal lahirnya maka terdapat peringatan maaf nesn yang dimasukkan salah sehingga mereka harus memasukkan minimal 10 digit sesuai dengan pengaturan yang telah kita buat tanggal lahir silahkan ini saya tes saja misalkan 1 november 2019 tampilannya seperti ini bulan tanggal baru tahun tempat lahir misalnya kalbar nanti kirim nah sudah akan mendapat seperti ini jadi disini kita pun akan telah mendapatkan satu respon yang tadi yang merespon adalah saya sendiri jadi seperti itu kira-kira kemudian kita akan mengatur temanya ini bisa diberikan tema yang ada disiapkan disini misalkan saya pakai saja yang setelah ada disini warna temanya silahkan diganti sesuai keinginan misalkan saya ingin mengganti warna ini sesuai keinginan bapak ibu silahkan di klik saja misalkan saya contohkan kembali klik tanda plus kemudian cari warna yang diinginkan kemudian tambah warna latar silahkan juga diganti sesuaikan dengan warna yang telah ada gaya font bisa diganti juga bisa dasar dekoratif formal dan lucu sekian tutorial yang pertama untuk membuat akses ikhlas nantikan video tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati